Intro Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Kiarlas Suara Hari ini aku mau ngajarin ke kalian My Makeup Steps Jadi banyak yang suka DM ke aku Kak, aku pake sunscreen dulu atau primer dulu Terus abis itu pake setting spray dulu Atau pake apa dulu Pokoknya yang kayak sebenernya hal-hal basic Tapi mungkin karena aku juga gak pernah bahas mendalam Jadi kalian juga suka bingung gitu ya mungkin ya Di video kali ini aku gak akan terlalu bahas Kayak soal produk-produknya Atau kayak soal hal-hal lain Pokoknya bener-bener kita mau fokus ke stepsnya Oke, jadi ini aku mau judulin Beginner Basic Makeup Steps gitu ya Ini buat yang mungkin baru mau nyoba-nyoba make up gitu ya Ini cara-cara step-stepnya Tapi sebagai disclaimer Aku bukan makeup artist I'm not a professional MUA esthetician Or anything like that Aku simply beauty enthusiast aja And this is my way of doing it So kalo kamu gak cocok Atau kayak Ih salah harusnya gini By theory atau gini That's okay Because this is my steps And it works well on me gitu Kalo mau ikutin silahkan Kalo gak mau juga Just okay So ya without further ado Let's get started The first and the most important part adalah Mulai makeup kalian di muka yang bersih Jangan pernah mulai makeup di muka yang kotor Atau kayak udah terlalu lama jarak dari cuci mukanya Atau udah terexpose matahari Jangan Make sure it's clean Super duper clean Karena ini kan kita ngomongin Make up itu kan di atas kulit kita langsung Kita gak mau dong Kalo misalnya udah ada debu dan lain-lain Dan kita ngejebak si debu dan lain-lain itu Dalam situ So make sure it is very clean Okay So kalo udah dibersihin Dan aku lucu muka Kamu bisa move on to your skincare steps Kamu bisa pake toner Kamu bisa pake moisturizer dan lain-lain Nah aku hari ini tidak pake toner Karena toner aku di ruangan yang satu lagi apparently Yaudah kalian kalo toner udah tau lah ya Pasti gimana caranya Step selanjutnya pastinya adalah Pakai si Misalnya kamu pake serum pake dulu gitu Jadi urutannya sama kayak skincare Kamu pake yang paling cair dulu Baru kayak yang lebih padat Nah jadi sebenernya yang penting adalah Dalam menentukan steps ini Siapa duluan yang dipake Mana duluan yang dipake Selain dari segi texture Adalah dari segi kategorinya Jadi kamu liat nih Misalnya kamu pake apa Make up primer Itu kan masuknya kan ke make up Nah berarti itu dipakenya Pasti setelah dari step terakhir Si skincare Which is sunscreen Nah udah pake serum Sekarang aku pake moisturizer Maisturizer kan biasanya gel ya Bentuknya atau krim Jadi dia di atasnya si serum Kenapa sih harus yang lebih cair dulu Baru yang lebih kental gitu Karena pemirsa Kan kalo skincare Kan kita ngomongin skincare Itu kan dia mau Dia bekerja ya Bukan untuk menopang si make upnya doang Tapi kita mau Dia bekerja Sebenernya fungsi utamanya itu Kita mau dia mereparasi kuih kita Nah jadi make sure dia bener-bener Masuk ke pori-pori Kalau kamu pake yang tebal dulu Baru yang cair Otomatis yang cair susah doang Masuknya ke pori-pori kamu Karena yang tebalnya udah nge-block Gitu Gitu sih sebenernya Terus udah nih moisturizer udah pake Terus setelah moisturizer Karena ini udah ngeresep ya Langsung udah ngeresep Moisturizernya ringan Aku pake sunscreen Nah sunscreen ini Biasa bagian agak tricky Dan kalo kamu mau pake make up Di atasnya Aku pribadi Menyarankan pake Chemical sunscreen Nah chemical sunscreen itu Biasanya tidak ada white castnya guys Jadi selain white cast itu Mengganggu warna foundation kamu nanti Atau kalo foto pake flash Suka jadi kayak putih banget Selain itu adalah yang terpenting Justru ya karena dia physical ya Itu tuh sering Yang formulanya tuh terlalu kayak Pas udah kering tuh Dia bakal jadi ada berindil-berindil Gitu kalo misalnya kamu lahirnya pake make up lagi Atau dinamanya make up piling Aku lebih salin pake chemical sunscreen sih Gitu Nah untuk tau apa bedanya Yang mana bedanya gitu Kalian bisa do your own research dulu ya Karena di video ini kita gak bahas soal sunscreen dulu Terus Kamu bisa pake eye cream juga sih Kalo mau sebenernya Oke aku pake juga deh sekarang Pokoknya bener-bener pake Segalanya yang masih krim-kriman Yang sifatnya masih skin care Dipake sekarang oke Jangan menunggu lagi Satu hal lagi yang sering ketinggalan Ketika pake skin care adalah Nah lip balm itu Gue gak yakin sih Ini kategorinya make up atau skin care Tapi kalo bagi aku pribadi sih Karena dia mereparasi bibir Dia lebih lembab Aku maksudnya skin care ya Jadi ini harus dipake di step awal guys Nah kenapa sih Kiara harus dipake di step awal gitu Karena si lip balm ini kan Dia licin Ya kan Dia kan waksi gitu kan Biasanya mengandung oil dan lain-lain Kalo kalian pake nanti Beda-beda persis sebelum kalian pake lipstick Kalian bayangin aja lipstick itu Dipake di permukaan yang licin Otomatis dia gak akan bisa nempel doang Di bibir kalian Makanya penting banget Untuk pake lip balm ini di awal Gitu ya Nah jadi Sekali nanti dia meresap Dan kita bisa buang excessnya gitu Nah step yang terpenting juga adalah Untuk menunggu Si skin care itu tadi semua Meresap dengan bener-bener sempurna Jadi Kalo misalnya sebelum make up itu Memang penting banget pake skin care Tapi make sure juga Kamu punya waktu Buat nunggu skin carenya meresap Kenapa? Baik lagi sama aja kayak tadi lip balm Kalo misalnya skin carenya Masih licin banget Apalagi sunscreen itu kan Very very slippery Kalian nanti bayangin aja Kalo pake primer pun diatasnya Primer itu Nempel di suatu permukaan yang licin Jadi dia otomatis Pasti akan ada kemungkinan geser-geser Ini udah aku buktiin sendiri Ketika aku gak nunggu Skin care aku sampe bener-bener ngeset Itu nanti dia Make up itu dicolek dikit aja Udah kayak geser Sedangkan kalo misalnya Bener-bener ngeset sampe sempurna Dia Aman damai Gitu guys Ini aku tunggu dulu bentar Kasih aja sekitar Berapa ya Satu menit kali ya Supaya bener-bener enak ngeresap gitu I will be right back Oke jadi sekarang Itu skincare-nya udah ngeresap Dan ini udah Bener-bener kayak Ready to use makeupnya Nah kenapa sih Tadi aku penting Untuk ngejelasin skincare-nya dulu juga Karena menurut aku Ya skincare yang bagus Untuk sebelum makeup itu Pasti akan ngasihin makeup yang jauh lebih bagus Yang pertama pake adalah Primer Nah jadi Untuk primer itu sendiri Kalo kalian liat di pasaran Sebenernya ada banyak banget jenisnya Sekarang ada yang spray Ada yang serum Ada yang gel Gitu Tapi kalo aku pribadi Paling suka dua jenis ini Jadi ini contoh aja ya Ada banyak merek lain juga Yang pertama adalah Yang pore filling Jadi ketika kita ngomongin Pore filling Artinya Dia itu mengisi pori-pori Kenapa bisa mengisi pori-pori? Karena Teksturnya tuh seperti ini Dia agak tebel Agak kental gini ya Dan ketika kamu pake Kamu giniin Itu berasa kayak Langsung kulitnya tuh Jadi kayak bludru ya Karena dia langsung Isi pori-porinya Nah jadi bener-bener langsung smooth Nih aku mau kasih liat kamu Cuman kalo kamu punya pore filling primer gini Make sure kamu tutup rapet-rapet ya Karena kalo dia udah agak kering Nanti jadi kayak agak Gumpel-gumpel gitu Nah Ketan gak sih ini yang pake ya Ini yang enggak Ini tuh dia langsung kayak Very smooth Ini masih kasar Jadi kalo kamu punya pasalah Seperti pori-pori besar Atau mungkin Prinkles gitu ya Itu bisa loh Pake ini gitu Nah cuman Kekurangannya Kalo pake yang kayak gini tuh Kadang-kadang Dia a little bit drying gitu Karena Dia gak ada moisture Yang karen dia bener-bener ngisi pori-pori aja Nah sedangkan Ada juga primer Yang aku suka banget tuh Yang tipenya lotion kayak gini Seperti foundation Teksturnya Dia gak ngisi pori-pori Tapi dia bikin permukaan wajah tuh Jadi lengket guys Kenapa aku justru suka Kalo misalnya dia lengket Karena Dia itu bikin nanti makeup tuh Jadi nempel banget gitu Kalian bayangin aja Kalo misalnya Bawahnya itu Dia udah kayak agak-agak lengket Kayak kalo lem gitu Di atasnya kasih sesuatu Kan dia bakal nempel Grip gitu kan Nah itu yang akan terjadi gitu Nah ini aku saranin Buat yang mungkin Pake dry skin Atau normal skin Itu dia oke sih gitu Maka kulit gue Semi combination Tapi jadi ada yang Pori-pori gede Ada yang dry-nya Menurut kakak gimana Kalo aku pribadi I just use them both Ups Tapi di dua area yang berbeda Jadi misalnya Kamu pake Si primer yang Ini yang Yang creamy-nya ini Buat di seluruh muka Ya kan Supaya dapet awetnya gitu Kalian lek ga sih Jari aku gak bisa Yang kayak terlalu cepet Ngesernya Karena dia lengket And that is okay Contoh primer lain Yang aku suka Yang bentuknya seperti ini Itu dari makeover Aku suka yang color correcting primer Dia juga creamy gini Terus Ada yang sebenernya Dia bukan primer Tapi dia itu dipake Selama banyak makeup artist Untuk jadi primer Yaitu namanya Moisturizernya Embryolisse Mereknya Embryolisse yang La Cream Aduh antraku Pasti potenya disini ya guys Itu bagus banget sih Kalo buat base makeup Oh atau contoh lainnya Kayak ini nih Vitamin and Rich Face base-nya Bobbi Brown Dia kan juga sebaik Kayak creamy gini kan Jadi bukan yang kayak Mengisi pori-pori gitu Kalo dipake juga Kayak pake cream aja Tapi dia bagus Buat jadi primer Nah terus juga Setelah pake si ini Kalo misalnya pake yang Pore filling Kalo misalnya kamu dry Dia bisa Dia kan kayak Ngenahan minyaknya juga ya Kalo di aku sih Nah jadi aku pake di T-zone gitu Kalo misalnya Lagi acara gede gitu Acara yang bener-bener Butuh tahan minyak Butuh bener-bener Makeup yang super awet Aku pake yang Pore filling gini Biasanya di seluruh wajah Karena jadi Bagus banget makeupnya Jadi aku pake di T-zone sini Yang banyak pori-pori gede Gitu kan Kayak gitu guys Jadi kayak Kalo kalian bisa megang nih Muka aku Ini lagi alus banget Karena pake si primer itu tadi Nah lagi-lagi Kita kasih waktu dulu nih Kita tunggu dulu dia bentar Kering bentar ya guys Satu menit Dua menit gitu Supaya primernya gak licin And I'll be right back Di step ini Kamu bisa pake color corrector Kalo kamu mau Color corrector itu Yang biasanya warna-warna Kayak gini Dan itu tuh ada fungsinya Sebenernya Kalo yang aku perhatiin Kalo pake color corrector itu Dia lebih enaknya Bikin tuh kayak Layer makeup kalian tuh Lebih tipis Karena sebenernya Kadang-kadang kan Kita kan ngelayar tebal-tebal tuh Buat ngebenerin soal satu noda Gitu kan Padahal kalo pake color corrector Itu dengan cara Kita menutupi Nodanya pake warna berlawanan Terus ntar pake foundation Atau concealer yang tipis Pun udah bisa hilang Karena coveringnya tuh Udah dikerjain sama si color corrector itu Nah Aku sih pribadi Jarang banget pake color corrector Hampir gak pernah Sebenernya Aku pun gak punya Palette yang warna-warna itu Dulu punya Udah gak ada sekarang Tapi for the sake of this video Aku bakal pake color corrector Warna orange Ini dari Mizu Hide Em Concealer Warna orange itu kan Dia bisa menutupi Warna yang kayak Ungu Kegelapan Abu-abu gitu Nah ini salah satunya Juga buat Under eyes Pake dikit aja sih guys Sebenernya Jangan kebanyakan Terus Abis itu Kalian blend Nah Kalo kalian gak pake color corrector Biasanya pas pake concealer itu Dia jadinya tuh kayak Lebih Abu-abu gitu loh guys Makanya kalo kalian perhatiin Aku biasanya di video-video aku pun Concealernya pake dua warna Yang agak kekuningan Sama yang Warnaku beneran gitu Terus setelah pake color corrector Baru dia kalian pake foundation Nah foundation juga banyak banget jenisnya Tapi hari ini aku mau pake Yang liquid aja Kalo bisa pake yang cream Kalo bisa pake yang Apapun ya Sebenernya Terus how I use it adalah Dengan Taro pake jari gini Jadi Kalo kita taro di Sponce langsung kan rugi ya Karena dia ada yang keserap Jadi taro aja Pake jari gini guys Kalo bisa Bagian-bagian yang mau ditutupin Tuh Langsung ditaroin aja Terus udah deh Kalian blend Nah blendnya Sponce itu harus kalian Basahin dulu Di bawah kanan tuh kalian gini-giniin Sampai dia mengembang Terus abis itu kalian peres Sampai bener-bener Hilang airnya Udah gak ada airnya netes sama sekali Karena kalo misalnya airnya netes Otomatis nanti akan Menggeser foundationnya Ini ya perbedaan Kalo kalian Tadi basahin dulu Sama enggak Beda kan yang ini masih keras Yang ini udah fluffy banget Dan udah gede Jadi daya blendnya juga Lebih besar gitu Jadi aku biasanya Tap-tap-tap kayak gini Kalo kalian bertanya-tanya Tapi biasanya ada juga Yang pake concealer dulu Dari-dari foundation Pisah Karena sebenernya Ya Gimana ya Itu terserah sih Personal preference aja Cuman kalo aku pribadi Sukaan pake foundation dulu Kenapa? Karena kan foundation jaman sekarang Apalagi yang aku pake Itu biasanya Udah banyakan full coverage Atau udah medium Full coverage Jadi kalo kita bisa dapet Coverage dari foundation Udah cukup Ngapain? Kita harus layer-layer lagi Pake concealer gitu kan Karena kan kalo aku Filosofinya Aku tuh suka makeup yang Semakin kayak kulit gitu loh Jadi Gapapa warna-warni Tapi Gak usah yang tebel gitu loh Jadi Makanya aku suka Lebih hemat layer gitu loh Dengan pake si foundation Yang udah ada coverage-nya Nah kayak gini sekarang Sebenernya kan tadi ada merah disini Merah disini Merah disini Tapi udah ketutupan kan Samar-samar Nah ini mungkin masih keliatan dikit Kita bisa pake concealer nih Untuk yang noda-noda Yang masih keliatan Atau kayak bawah mata sini Kan emang sengaja aku Sisain Kenapa? Karena aku Sukaan bawah mata tuh Emang pake concealer khusus Karena kalo pake foundation tuh Cenderung lebih licin Dan lebih gampang luntur Nah untuk concealer bawah matanya Aku akan pake L'Oreal Full Wear Infallible Yang 307 Cashmere Jadi cashmere ini warnanya Satu tone Setengah satu Atau setengah tone lah ya Lebih terang Daripada warna kulit aku Tapi karena Biasanya produk itu Ada oksidasinya dikit Jadi pas udah dipake Seharian tuh Biasanya ini jadi Warna kulit aku persis Pake kayak gini aja Terus yang di atas ini Itu kan masih ada ya noda Cuman karena dia dijidat Dan jidat itu kan Lebih terexpose matahari Jadi kalo aku sih Ngerasanya jidat aku tuh Agak jenong Dan dia lebih gelap Dibandingkan area tengah aku sini Jadi aku akan pake concealer Yang warnanya berbeda Kalo kalian gak punya Gak apa pake foundation aja yang tadi Cuman ini kalo kalian mau extra aja Ini aku pake yang MAC NC 30 Ini kalo dipake di mukaku Ini agak sedikit lebih gelap Cuman kalo sekarang Keliatannya kayak sempurna-sempurna aja Perlu diingat juga Bahwa ketika kita ngomongin makeup Itu tuh dia main warna banget guys Jadi warna tuh punya peran banget Dalam permakeupan ini Kalian pake warna yang lebih terang Itu dia akan menonjolkan suatu bagian Kalian pake warna yang lebih gelap Dia akan memberikan ilusi Kayak semakin gak ada gitu loh Gimana ya gue ngomong apa sih Tapi what I'm trying to say adalah Ketika kalian punya teksturnya kayak gini Kenapa aku menghindari pake concealer yang tadi warna yang ini Karena aku bilang tadi ini agak lebih terang dikit kan Kalo aku pake dia Dia justru akan makin keliatan Makin pop teksturnya Karena kita ngasih warna terang Dan dia akan attract lights gitu loh Jadi makanya aku pake yang warna Sedikit banget lebih gelap dari aku Atau yang persis sama jidat aku gitu Kan juga ada nih Yang kan tekstur-tekstur Sebenernya balik lagi ya Kalo makeup tuh sebenernya gak bisa nutupin tekstur Cuman ya lumayan lah ini buat nutupin merah-merahnya dikit Karena kalo udah masalah tekstur itu ngomongin special effects sih Sebenernya Kalian jangan menuntut makeup artis kalian Buat bikin tekstur muka kalian Jadi bagus gitu loh Kalo misalnya dasarnya emang Maaf lagi bermasalah misalnya gitu Ketika kayak gini udah jadikan foundation concealer-nya udah rapi Kalian nih punya kesempatan nih Sebelum kalian kunci semuanya dengan bedak Kalian punya kesempatan untuk pake apapun yang creamy Apapun yang liquid Contoh cream blush Cream contour Cream highlighter Nah Kenapa sih gak nanti aja kira abis pake bedak Ada sih yang kayak gitu juga Dan aku juga tuh beberapa kali kayak suka pake Liquid blush diatas bedak Cuman kalo kita ngomongin basic dan pakemnya Biasanya orang sih pake di bawah bedak Karena kalo kalian salah-salah teknik Dan pake itu diatas bedak Itu tuh kayak bakal ngegumpal gitu loh Karena kan logikanya aja ini basah Terus foundation ini basah kan Terus ketemu bedak Udah kering dong dia Terus kalian kasih yang basah lagi Gimana gak dia ngangkat si bedak dan foundation-nya Automatis bolong-bolong guys gitu Kalo mau ngomongin basic beginner-nya Kayak gini aja Mendingan pake yang cream-creamnya itu Ya sebelum pake bedak gitu Daripada nanti-nanti kan Karena kalo udah salah step kayak gitu guys Itu ngulangnya dari awal lagi guys Susah dimilirin ya Jadi kalian kan kalo kayak gini kan juga ngeblend-nya masih gampang nih Nah kalo contour gini masih aku blend ke atas Supaya gak narik mukanya ke bawah Masih ilusi kan Nah ini yang gak maksud aku gak ngeblend-nya itu Kayak masih ada garisnya gitu Kalo mau highlight juga boleh sekarang ya Alat itu kan buat yang muda nih warnanya Jadi dia bisa bikin menonjolkan sih fitur-fitur muka Cuma di hidung doang Pake yang sisi yang tadi belum kena contour doang pastinya Jangan sampai kecampur ya Kayak gitu Terus tadi aku bilang pake cream blush boleh sekarang Cream blush itu kan masuknya dia basah Oke we'll see all day Nah aku biasanya fokus di ujung sini Supaya dia gak terlalu bulat pipinya Ini ngasih efek lifting juga Aku suka banget Dan kalo kamu pake liquid highlighter Cus juga sekarang ya Kadang-kadang sih ntar liquid highlighter kita tutup lagi Dan pake lagi kan Karena dia formula itu agak berbeda Tapi kalo mau aman pake sekarang aja Oke guys Nah jadi masih gampang juga di blend-nya Oke cus Udah cakep ya blending-nya Terus pake deh Cus powder gitu Penting nih Kalian pake sponge yang bersihnya Sebelum di set ya Bawah mata rapiin dulu Dan yang di set pertama Bawah mata ya Karena dia paling gampang berkerut gitu Oke terus abis itu kalo mau baking boleh Jadi kalian harus keluarin bedaknya agak banyak Kalian ambil Dan taruh dia di bagian-bagian Mau dibikin kayak lebih Unflick gitu Aku sih biasanya di bawah mata sini Sama disini guys Karena biar cheekbones-nya lebih keliatan Tapi jujur aja ya Aku tuh jarang banget sih baking Sekarang dulu aku lumayan sering Sekarang aku males banget Karena aku lagi gak suka pake makeup tebal-tebal Sebenernya Cie, esok banget kan gue Ini banyak kenapa di dalamnya deh Alis Nah alis tuh Kalian harus sikat dulu ke atas Jadi biar alisnya tuh kayak Seragam gitu loh guys Terus ininya apa namanya Parahnya Nah aku sih biasanya pake pensil alis dulu ya Dan pakenya macem-macem Ternyata aku biasanya suka yang flat gini Ini dari Sada Aku juga suka banget Looks Crime Di Remy aku juga suka Terus Mizu suka juga Sudah deh ini gambar alis gimana ya Mungkin ini harus video terpisah sih Cuman intinya gambar aja sesukramu Kayak gimana hasilnya Karena ini step Ini kan kita ngomongin step saya di video ini Kalo mau detailed brow rebrow tutorial Mungkin bisa di video selanjutnya Karena alis tuh tricky-tricky Enggak sih sebenernya Kalo aku sih ya simpelnya Aku ngikutin bentuk natural aku Tapi gak yang kayak 100% aku ikutin Aku modifikasi Karena kalo ngikutin bentuk natural aku Kayak agak aneh alisnya Kalian kunci alisnya Biar gak gerak-gerak Pake brow mascara Ini aku biasanya pake yang clear gini Supaya dia gak ngasih warna lagi Gak terlalu tebel Terus ini penting banget Rapihin tuh bawah alisnya Biar lebih rapih makeupnya Pake aja brush yang flat gitu ya guys ya Terus kalian ambil aja concealer Yang sedikit lebih terang daripada kulit kalian Karena sekalian biar nge-highlight bawah alisnya Aku pake yang 307 tadi Yang L'Oreal Jadi brushnya lebih bagus yang lebih tipis lagi Tapi punya aku maaf banget Kayak lagi dicuci Gak apa deh coba pakein aja Flat gini guys Supaya dia bisa kayak Nah ngerapiin Kayak memotong dalam tanda kutip ya Si alis-alis bandel Nah jangan lupa di set Taknya bedak lagi Karena kan kita Masih produk Oh my god Nah ini kesalahan Kalo nge-setnya Jangan sampe kena Si alisnya Karena apalagi alisnya tadi Buru di set kan Kasih brow gel Jadi kayak rambutnya Warnanya muda gitu Tapi ntar aku kak ajarin juga How to fix it ya Nah perlu diingat nih Brow gel ini Sebenernya kalo misalnya udah nge-set tuh Dia sebaiknya jangan dirusak-rusak lagi Karena dia akan ngasih kayak tuh Berundulan gitu loh Karena kan dia kayak lem gitu ya Tapi karena berhubung yang tadi salah Ngasih bedak Jadi ya sudah Nah sekarang mau pake eyeshadow Jadi eyeshadow tuh sebenernya kalian gak perlu butuh Banyak-banyak sih Kalo menurut aku yang basic palette aja Yang ada matte sama shimmernya Ada warna muda Warna terang Sebenernya ini aku gak akan detail ya Soal eyeshadow Cuman yaudah ini basic look banget Ambil warna kayak gini ya Warna yang paling muda Jadi itu yang matte Kalian pake blending brush Ini namanya blending brush yang gede gini Terus kalian pake di bagian yang kayak ada bolongan kan nih Di mata kalian Pake aja disitu Gunanya dari warna ini tuh Dia nanti kalo misalnya kalian mau pake warna-warna lain Yang mungkin hitam Abu-abu gitu Dia menjadi warna transisinya Jadi dia tuh kayak Warna kulit ya beige gitu Itu kan Kan agak hangat Kalo misalnya kita langsung pake warna yang misalnya cool tone Itu bakal kaget Matanya jadi kayak kurang bagus gitu Hasil blendingannya nanti Gitu Jadi udah kan gitu Tutup aja pake warna yang lebih tua Nih misalnya kayak gini Yang matte pink tua ya Tutup aja nih kanan-kiri nih Tutup Gini Tutup Oke Ini udah basic I make up look banget Tutup sini Jangan mampir ke tengahnya Dan setiap abis ini dibaurin lagi Supaya dia Baurannya sempurna Kalian ambil warna shimmer Satu biji Aja pilih yang mana yang kalian suka Aku sukanya sih yang ini Ya Kalian ambil Di brush Atau di tangan juga boleh Kalian pake deh Tangannya misalnya Gampang kan Lebih dari gampang Terlalu gampang Oh iya lupa pake eyeshadow base Sebenernya kalian bisa pake eyeshadow base ya Shadow base kan dia basah Jadi sebelum kalian nge-set si concealernya ya Udah kayak gitu Boleh juga deh Tambahin lagi nih Misalnya yang agak muda Terus Tinggal pake eyeliner aja Gunanya untuk mempertemgas garis mata Aku punya sebabnya video terpisah Ngomongin eyeliner Nanti aku sebetulnya taruh di atas sini deh Tuh koreng bentar Secuil Karena kita ada bakingan sini Jadi aku gak pake mascara dulu Karena ntar kalo gak Mascaranya nempel bedak-bedak gitu Ntar jadi putih Nah caranya Aku hapus dulu nih Bakingannya Kemperas yang besar dan bersih Kalian pelan aja disapuin gini Terus Kayak shadow yang tadi kita pake Ini aku yang tua Di bawah Gunanya biar seimbang matanya Jadi gak heavy di atas doang gitu loh Makeup matanya Campur aja yang muda tadi Sekarang apa? Step selanjutnya Kita contour dulu Nah aku contour biasanya pake Bronzer yang warnanya agak sedikit cool Ini kabo Nah kalo kalian bandingin sama misalnya bronzer lain Yang menghangatkan gitu Kalian liat deh Tonnya beda kan warnanya Yang ini tuh kayak lebih ke orange gitu loh Yang ini tuh enggak Makanya ini perfect banget nih Buat nge-contour Kita gambarin garisnya Dipusatkan di ujung sedeket kuping Tarik ke bawah Gak tau sih kalian bisa atau enggak Tapi ini udah lebih chisel Lebih terdefinisi ya Dibandingkan yang sebelahnya Nah kalo kalian merasa kayak Kayak gue terlalu banyak nih contournya Jangan sedih Kalian ambil aja lagi los powder kalian Kayak semi-baking lagi gitu loh guys Tapi bentar aja Disini aku pake banding brush Terus aku ambil blending brush Si contour powdernya Terus aku gambarin Lagi-lagi kalo mau lebih kayak lancip Bisa banget ya Tinggal ambil aja si bedak Kita bisa ambil bronzer Nah contour kan memberikan definisi Kalo bronzer kan memberikan dimensi Kan kita udah pake bedak segala macem nih Kan mukanya jadi kayak putih Dan flat kayak aneh Kita balikin lagi nih dimensinya Akhirnya si bronzer ini Ini ngasih kayak kehangatan gitu loh Ke muka kita Dulu aku gak suka pake bronzer guys Karena aku ngerasa kayak Gak tau deh Kayak gak ngaruh kali ya Bagaimana gitu Terus sama-sama aku suka Karena udah nemu warna bronzer yang pas juga Jangan terlalu coklat guys Jangan terlalu gelap lah Jangan terlalu jauh dari warna kulit kalian Karena bronzer kan kayak Seakan-akan kulit kalian tuh sun-kiss gitu kan Deketin aja warna kulitnya Terus kita buang ya Bakingannya Kadang kita juga butuh blush bersih Buat ngeblend semuanya Nah terus sebelum pake blush on Aku pake highlighter dulu Supaya lebih natural nanti highlightnya Kalo enggak kan ter-highlightnya Kayak suka duduk di atas blush on aja gitu kan Ini aku pake highlighter Nah aku pake tuh di sini nih Di sini kan kayak ada tulangnya gitu Kalian pake aja di sini loh Nah ini masih menor banget ya highlighternya Nah tapi sebenernya highlighter tuh Kalo kalian mau yaudah gitu Di sini aja Tapi kalo mau lebih heboh Mungkin bisa sih di pipinya Cuman resikonya tuh ntar pipinya jadi kayak bulut banget Kalo pengen tambahin dikit Nah kalian liat kan Kalo pake highlighter tuh kadang-kadang kayak Stroke-nya tuh keliatan banget gitu loh Apalagi dia kan yang memperbesar tekstur kita Nah jadi Untuk ngasih ilusi Bahwa highlighter itu lebih smooth Kita pake blush on di atasnya Aku pake kalo di hidung tuh kayak Di satu detik ini sama satu detik ini Karena itu udah more than enough Udah deh Kamu ambil blush on kesukaan kamu Aku pilih yang warna kayak gini nih Terus aku pake di atas Jadi highlighter itu tadi Paham gak maksud aku? Jadi highlighter jadi kayak Keluar dari dalam sih Apa namanya? Blush on-nya gitu loh Padahal Tengaja aja ditar di bawahnya Nah aku tuh biasanya pake blush on Selalu matte sih Aku kurang suka blush on yang shimmer Karena bibiku banyak teksturnya kan Jadi sekarang kita pake Dia pilih tembak bulu mata Dan kita pake mascara Kalo kita pake tadi Bayangin aja ntar kena Bubu-bubu sebidaknya kan Jadi ntar nempel di mascaranya Terus ntar jadi putih Di bulu matanya Terus mascara Lush Paradise Atau Maybelline Lush Lift Amazing Dua-duanya amazing Kalian kan disini masih kosong kan Di tengah matanya Kita tambahin aja nih Kayak highlighter gitu Dikit aja tuh kayak gitu Terus ya Nah tadi kan ya juga karena concealer Nah itu kita rapiin guys Brow powder Ini Madame G Terus abis itu Kita isi deh Kita rapiin juga bagian-bagian yang tadi agak berantakan Tambahin pake pensil alisnya Sebenernya tergantung kebutuhan aja sih guys Sumpah deh Kalian boleh pake bulu mata palsu di step ini Atau kalo lagi mau skip aja Kita bisa langsung pake lip product Nah di step ini kayaknya udah pada tau semualah ya Ya udah pake lipstick aja biasa Kamu pake lip liner boleh Pake lip cream boleh Tapi sebelumnya Hapus dulu nih sisa lip balm yang tadi ada Kalo aku sih udah agak ngerasa pake lip balmnya Ada beberapa lip balm yang super oily Jadi harus dihapus banget dulu Nah ini kan biar lembab tapi tanpa licin-licin Karena aku ga ada lip liner Jadi aku mau nyontohin ini pake Next Lip Lingerie Push Up Yang warnanya itu adalah LS06 ya Kita garisin guys Kita isi deh sama warna utamanya Aku pake MAC yang Honey Love Kita kasih lip gloss dikit boleh Ini bener-bener bebas Ini pake Chill Peel dari Rosy All Day At this point kamu boleh tambahin hal-hal yang kamu mau tambahin In my case aku mau tambahin eyeliner hitam disini Jadi supaya bulu matanya tuh gak kayak ngambang gitu ya Nah liat gak berbeda aneh Berbeda aneh tipis sih sebenernya Tapi kalo details gitu keliatan menurut aku kalo udah deket Ya kan? Ngerti kan restaku? Sebelum dikunci semuanya Kamu bisa nih kalo misalnya kamu liat kayak Hmm kayaknya blush on aku terlalu ngeblok Atau contour aku kurang bagus Don't worry Kamu bisa aja ambil twee ke kamu Terus kamu ambil brush yang besar dan lus gini Kamu ambil sedikit Sapirov Jadiin dia sebagai The last shield of powder Supaya semua jadi lebih smooth dan halus Dan nih bulu-bulunya juga tidur Aku sisirin kan nih ke bawah nih Kalau kayak gitu set pake setting spray Bebas pilih kayak gimana Aku suka sodium tropic Aku suka MAC Aku suka juga Envy Green Nah aku biasanya pake agak lebay karena aku gampang keringetan Jadi kalo aku pake gini Udah deh tinggal tunggu kering dulu Oh tunggu Suatu tips kalo bisa pas lagi nunggu kering Kalian diem aja jangan terlalu baik berekspresi Terus juga jangan dipegang-pegang ya Jangan dipegang sama sekali Jangan dikenain tisu atau apapun Jadi bener-bener biarin dia mengunci ya guys ya Sebentar guys Oke karena ini agak mendung Jadi kayak gelap banget rasanya disini Oh ya Allah lampu aku tuh belum nyala Ya Allah dari tadi tuh gue shooting lampunya kagak nyala guys Maaf ya guys ya Oke guys jadi ini dia Udah selesai ini udah kering udah aman Tapi kalo mesti aku saranin sih Jangan pake langsung pake kacamata atau masker dulu Kasih waktu lagi lah Kayak 10 menitan gitu buat baru pake itu Supaya bener-bener make sure udah set banget Dan kamu mau liat zoom innya Ini kayak gini ya tuh Jadi texture wise masih keliatan pasti ya Teksture-teksture tapi Semua udah tertutup dan Simple kan sebenernya makeup Memang alat-alat makeupnya tuh banyak Aku akui Tapi sebenernya kalo misalnya udah tau step by stepnya Dan udah kenal sama jelis kudet kamu Sama apa yang kamu mau Itu pasti lebih gampang sih Karena kamu bisa tau nih Kayak gue gak butuh ini Kayak gue gak butuh itu Gitu Tapi ini kan bener-bener full detail Step by step tuh Dan kalo misalnya kamu mau Aku bikin beginner makeup Basics lagi Misalnya kayak Bahas brush makeup Atau bahas Cara bikin alis Cara basang bulu mata Just let me know down below Dan lupa di like Subscribe dan nyalain tombol notifikasinya Dan thank you banget sekali lagi And I hope you guys had a great time with me I'll see you guys in my next video Have a great day Bye bye Stay healthy guys Muah nyeng Bye 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 bye